Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan mempraktekan modul 2.3 tentang coaching Saya Minahul Rahman dari SMP Negeri 1 Krujil Saya Sub Amsadrik dari SMP Negeri 2 Tiris Dan saya Anang Wahyu Widodo dari SMP Negeri 2 Tiris Selamat menyaksikan Gimana kabarnya Pak Subhan? Alhamdulillah mahur, saya baik-baik saja, Alhamdulillah Baik Pak, sebelum Bapak melaksanakan proses coaching Saya sebagai observer, saya akan mengamati proses coaching dengan mitra Perlu saya sampaikan bahwa saya sebagai observer akan melakukan penilaian Sesuai dengan publik penilaian Melikuti satu, kesesuaian coaching dengan alur berupa Yang kedua, apakah dengan nanti akan memberikan pertanyaan yang terbobot Lalu yang ketiga, apakah merespon pertanyaan dari coaching Lalu selain itu, perlu diperhatikan juga adanya prinsip-prinsip coaching Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Baik Pak, saya akan memberikan pertanyaan pertama dulu Sebagai coach, nanti kompetensi diri apa yang ingin Pak Subhan kembangkan? Terima kasih Pak Hul Saya dalam kegiatan coaching ini, yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran dulu Yang kedua, mendengarkan dengan aktif Yang ketiga adalah mencoba memberikan pertanyaan yang terbobot Berarti ada tiga kompetensi diri yang ingin dikembangkan Baik, berikutnya kompetensi spesifik apa yang ingin dikembangkan? Dari tiga itu Tentunya saya mencoba dengan mendengarkan aktif-aktif Dan dari sana, dari hasil mendengarkan aktif itu Saya berusaha mencari kata kunci, yaitu memberikan pertanyaan yang terbobot Kompetensi spesifik yang ingin dapat kembangkan Ada dua ya, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan terbobot Baik, berikutnya dari proses coaching nanti Apa yang ingin Pak Subhan harapan dari seorang uji? Dari bincang dengan nanti uji Harapannya adalah uji menceritakan sedetail-detail mungkin permasalahannya Dari permasalahan itu, harapannya adalah uji mampu mencari jawaban Mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh uji Baik, baik Pak Saya rasa sudah cukup Pak Selanjutnya silakan Bapak Subhan melakukan proses coaching Dan nanti setelah proses coaching Maka saya akan menemukan Bapak lagi Untuk melaksanakan tahap ketiga Yaitu pasta konsentrasi Terima kasih Pak Selanjutnya silakan dilanjut proses coachingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Anang? Baik Pak Kabar baik hari ini Saya dengar Pak Anang mau menceritakan tentang permasalahan Pak Anang Di tugas Pak Anang sebagai guru Iya Pak, benar Pak Saya akan menceritakan permasalahan saya selama pembelajaran 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 apa kira-kira Pak Anang yang mau disampaikan? Pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah tentang siswa pembelajaran di JOKA Saya menghadapi permasalahan yaitu siswa putri Siswi putri yang kurang aktif dalam bergerak dalam pembelajaran di JOKA Pak Oh iya gitu ya Pak Anang ya Tentunya itu jadi permasalahan yang Pak Anang ingin memecahkan terhadap siswa putri yang orang begitu semangat gitu Pak Iya Pak, benar Pak Kira-kira dari percakapan nanti harapannya Pak Anang, tujuannya Pak Anang apa kira-kira? Tujuan saya secara spesifikasi adalah membuat siswi putri dalam pembelajaran di JOKA saya lebih aktif dalam bergerak Kalau semangatnya saya kasih skala, keaktifan itu nilainya 10 Kira-kira sekarang level berapa yang dihadapi siswi Pak Anang itu? Masih dalam tahap level 6 Pak, jadi saya akan tingkatkan lagi Pak saat itu Oh iya, kira-kira bisa diceritakan Pak Anang permasalahan yang dihadapi secara mendetail di kegiatan Pak Anang tiap hari dalam pengajaran? Iya Pak, dalam pembelajaran JOKA itu terutama siswi putri itu kurang aktif Pak dalam bergerak mungkin karena kesalahan saya sendiri Pak Untuk berikutnya saya akan lebih aktif meningkatkan lagi dengan cara memperbaiki pembelajaran saya Pak, contohnya seperti inovasi-inovasi atau modifikasi dalam permainan olahraga Pak, seperti itu Oh iya, kira-kira Pak Anang dari permasalahan tadi ada solusi lain barangkali yang bisa dikerjakan Pak Anang? Iya, solusi lain adalah selain saya memperbaiki atau memodifikasi permainan dalam olahraga, saya akan melengkapi Pak, melengkapi sarana atau perlengkapan Pak Memodifikasi juga Pak, perlengkapan apa yang ada di sekolah Pak, seperti itu Sehingga lebih menarik lagi, anak-anak lebih suka lagi untuk menggunakannya, sehingga lebih lengkap lagi, sehingga anak-anak itu lebih aktif lagi dalam praktek olahraga Pak, praktek kejokal Oh iya, 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 mudah-mudahan dari yang diceritakan Pak Anang itu merupakan solusi yang terbaik ya Pak Anang ya? Dari percakapan tadi, yang didapat Pak Anang dari percakapan tadi apa kira-kira Pak Anang? Dari awal saya sudah bisa mengungkapkan Pak, permasalahan yang saya hadapi Pak, sehingga membuat hati saya lega, pertemuan dengan jendangan ini saya dapat berpikir untuk menemukan permasalahan saya Pak Jadi jendangan sudah berhasil untuk memancing saya, untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi tadi Pak Ya, saya juga sangat senang mendengarnya Pak Anang, mudah-mudahan Pak Anang bisa mengatasi permasalahannya yang dihadapi, sehingga siswa Pak Anang lebih aktif lagi ke level yang lebih tinggi Saya tunggu kabar berikutnya Pak Anang, mudah-mudahan setelah beberapa lama nanti saya ingin mendengar berita yang lebih mengembirkan ke saya dan juga Pak Anang Insya Allah nanti ibu dini Pak, saya ke depannya nanti untuk memperbaikinya lagi, saya akan membuat KPP sesuai dengan apa yang akan saya lakukan Pak Kita nanti nanti jangan selesa mahu tahu Pak, selesaikan mengingatkan, Insya Allah nanti juga pertemuan berikutnya lebih baik lagi Pak Ya, 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 yang, ya mudah-mudahan, ya, 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 ya luck. nelle bisa – ya His, ya, yaa' ya, 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 ya Pak Subhan sudah melakukan proses kucing dengan Pak Anak, Pak Subhan seperti kus dan Pak Anang sebagai kunci. Gimana kabar Pak Subhan sekarang? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Ur. Alhamdulillah saya juga baik kabar saya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses kucing itu? Saya merasa sangat senang Pak Ur. Senangnya saya yang pertama saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Anang sehingga permasalahan yang dihadapi Pak Anang itu bisa tertangani sendiri. Dengan menggali, saya bantu menggali potensi-potensi yang Pak Anang miliki. Kemudian perasaan yang kedua ya Pak Ur yang membuat saya senang adalah saya juga merasa ada masukan kepada saya sehingga saya merasa lebih ada pengalaman untuk menjadi sebagai kucing. Alhamdulillah berarti kalau senang itu kan enjoy. Berarti ingin mengulang suatu saat gitu Pak ya? Iya, iya. Tidak terkebani. Baik Pak. Dari Bapak melakukan kucing kalau kita kaitkan dengan rubik penilaian yang kemarin saya sampaikan. Bagaimana untuk Bapak yang sudah Bapak lakukan itu? Ya terima kasih Pak Ur. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Ur ke saya kemarin. Saya berusaha dan berusaha sudah melakukan pergiatan kucing sesuai dengan alur dirita. Kemudian Pak Ur, saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga memberi respon dari jawaban-jawaban dari kucing sendiri. Alhamdulillah luar biasa Pak Subhani ini. Jadi proses kucing yang dia lakukan sudah sesuai dengan rubrik penilaian antara alur dirita, memberikan pertanyaan yang berbobot dan memberikan respon dari jawaban kucing. Berikutnya, menurut Bapak, kucing yang Bapak lakukan itu apakah sudah sesuai dengan prinsip kucing? Ya Pak Ur, saya itu juga menangkap prinsip kucing sendiri Pak Ur. Dalam ini ada beberapa yang menjadi poin dalam hal ini saya, yang pertama saya membangun kemitraan dengan kucing sendiri, sehingga hubungannya enak Pak Ur ya. Kemudian saya mengembangkan juga proses kreatif. Yang terakhir adalah memaksimalkan potensi dari kegiatan kucing itu sendiri. Luar biasa, Alhamdulillah Bapak melakukan kucing sudah sesuai dengan prinsip kucing. Ada tiga tadi ya, ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Berikutnya Pak, dari proses kucing tersebut, menurut Bapak, perkembangan kompetensi diri Bapak apa yang Bapak catatkan? Yang pertama Pak Ur, tentunya dalam pergiatan kucing ini saya menerapkan itu kehadiran penuh. Sehingga dengan kehadiran penuh, dengan perasaan senang, gembira, bertemu dengan kucing itu yang merupakan satu hal yang sangat penting Pak Ur. Kemudian setelah itu Pak Ur ya, saya juga berusaha menjadi pendengar yang hati. Yang kedua, dan yang terakhir, saya dari mendengarkan menjadi pendengar yang hati, saya berusaha membuat pertanyaan yang berbonggul. Baik, baik, luar biasa. Jadi menurut saya Pak Sukhan ini sudah bisa menjadi seorang kucing yang handal. Ya mudah-mudahan Pak Ur, ya mudah-mudahan. Karena dari tiga kompetensi kucing ini sudah Bapak laksanakan. Baik, berikutnya, untuk langkah selanjutnya, menurut Pak kompetensi diri Bapak apa yang perlu, Bapak lebih ditinggalkan. Ya terima kasih Pak Ur. Ya kayaknya pertanyaan-pertanyaan Pak Ur ke saya itu, di samping saya harus peka kepada alur-alur cinta. Dan juga mana yang paling penting buat saya, di sini saya bisa menggaris bawah ya ternyata Pak Ur. Ternyata yang paling saya pentingkan dalam kegiatan kucing ini adalah memberikan pertanyaan yang berbonggul. Itu yang perlu saya ingin saya kuasai lebih jauh dan harus dilatih terus menurut Pak Ur. Jadi kata kuncinya yang perlu dengan tingkatkan, memberikan pertanyaan yang berbonggul. Saya rasa semua coach ini di situ, anunya apa itu yang perlu diperlukan, yang perlu dihidupakan. Pak Subhan, untuk tahap pasca observasi, saya rasa sudah cukup dan menurut saya luar biasa Pak Subhan ini melakukan, sama-sama melakukan kucing. Jangan bosan, jangan malu, jangan enak. Kalau suatu saat ada permasalahan atau ingin saya observasi lagi, langsung hubungi saya saja. Terima kasih Pak Ur. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.